Bagaimana mekanisme sumber gempa? Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Namun untuk hasil akhir kita masih harus melakukan rajian lebih mendalam yang didukung oleh data lapangan. Jadi saat ini tim kami BMKG sudah bergerak di lapangan terutama untuk menenangkan warga. Kami selalu berkoordinasi bekerjasama dengan pemerintah daerah terutama dengan Bapak PJ Bupati dan jajarannya termasuk BPBD. Dan selain itu selain untuk sosialisasi menenangkan warga juga untuk melakukan kajian atau survei lapangan untuk memastikan penyebab sesungguhnya apa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike slip. Pak Daryono bisa menunjukkan patahannya. Coba Bapak sentuh yang mana Pak? Oke yang warna hitam itu ya Pak? Garis hitam itu Pak. Halo? Bapak? Jadi ini patahan ini belum teridentifikasi tapi ada tigaan, ada kaitannya dengan sesar-sesar yang selama ini mengusang gempa dengan gempa kesil tapi belum terpetakan dengan sempurna itu. Bagus. Baik. Nanti Pak Daryono bisa menjelaskan lebih mendalam ya Bapak. Terima kasih. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, wilayah Sumedang merupakan kawasan rawan gempa karena lokasinya yang berdekatan dengan beberapa jalur sesar aktif seperti sesar lembang, sesar baribis, dan sesar aktif lainnya yang belum teridentifikasi dan terpetakan. Jika ditarik garis lurus dari ujung sesar lembang kurang lebih 21 km. Lebih dekat ke sesar baribis kurang lebih 6 km. Slide berikutnya. Nah, saya persilahkan Bapak Doktor Daryono untuk menjelaskan ini hal tektoniknya ya, lebih lanjutnya. Secara sekilas saya mohon Pak Daryono untuk melanjutkan. Saya persilahkan Pak. Isin Ibu Kepala, jadi gempa ini kalau melihat lokasinya itu berada di wilayah kota Sumedang dan sekitarnya. Jadi, efisien tergempa Sumedang ini persis terletak di kota Sumedang. Dan ini sesuai dengan kerusakan lokasi-kerusakan yang terjadi. Sehingga gempa ini dibisuh oleh sesar aktif yang belum terletakkan. Karena sesar-sesar yang ada itu lokasinya jauh dari kota Sumedang, Ibu. Sehingga ini perlu mendapatkan perhatian kita untuk dilakukan kasir aktivitas sesar aktif di wilayah ini. Sehingga menjadi antifasi sumber gempa ini untuk persanaan pembangunan ke depan di kota Sumedang. Terutamanya Ibu, Isin. Baik, Bapak. Artinya ini analog atau mirip dengan kejadian gempa di Cianjur. Ternyata dipicu oleh sesar yang belum teridentifikasi. Yang akhirnya ditetapkan dengan nama sesar Cugenang. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik. Barangkali dari saya. Ini coba himpuan belum ada Pak. Coba langsung ke slide himpuan. Silakan slide ini. Ini peta seismisitas di Jawa Barat. Jadi memang pusat-pusat gempa yang warna merah ini. Di wilayah Jawa Barat. Artinya Jawa Barat ini memang kita lihat ya. Titik-titik merah ini cukup rapat. Merupakan wilayah yang sering mengalami gempa bumi. Namun yang penting adalah bintang atau pusat gempa yang baru saja terjadi. Atau epicenter gempa yang baru saja terjadi. Justru terjadi di area seismik dengan aktivitas rendah. Bukan di area yang sudah sering terjadi gempa bumi. Artinya area tersebut seismisitasnya relatif lebih rendah daripada wilayah sekitarnya. Justru terjadi di area tersebut. Ini yang sangat penting untuk diperdalap. Baik slide berikutnya. Ke rekomendasi. Barangkali tentang sejarah. Nanti kalau ada waktu Bapak Daryono akan menjelaskan. Ini contoh kerusakan. Nah, umumnya kerusakan terjadi karena... Ini laporan sementara ya. Dari tim kami di lapangan dan juga dari BPBE. Karena konstruksi bangunannya memang belum disiapkan tanpa gempa. Slide berikutnya. Nah, ini kami sebar keluaskan lagi cara selamat saat terjadi gempa. Yang harus disiapkan sebelum saat dan sesudah. Slide berikutnya. Nah, ini juga. Nah, rekomendasinya adalah masyarakat dihimbau tetap tenang tetapi waspada. Karena gempa susulan masih mungkin akan terjadi. Masyarakat diminta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan. Yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan yang sudah retak-retak atau sudah rusak. Namun, kalau bangunan ini masih utuh, kokoh. Semestinya tidak perlu terlalu khawatir ya. Jadi, yang dikhawatirkan adalah bangunan yang strukturnya sudah rusak. Atau retak-retak. Ini dihimbau agar jangan ditempati lebih dahulu bangunan yang sudah rusak. Di bangunan yang masih utuh, strukturnya tidak terganggu, silakan kembali ke bangunan tersebut. Insya Allah dengan kewaspadaan relatif cukup kuat bangunan tersebut. Kemudian, masyarakat perlu waspada untuk kawasan perbukitan dengan tebing curang. Karena gempa susulan dapat memicu longsoran ataupun runtuhan batu. Apalagi paskah hujan, ketidakstabilan lereng, kan terganggu apabila ada getaran dan mudah terpicu untuk longsoran. Kemudian, masyarakat dihimbau untuk tidak percaya berita bohong atau hoax mengenai prediksi gempa yang lebih besar. Pastikan informasi gempa berasal dari sumber pemerintah yang berpercaya diperkuat oleh undang-undang, yaitu dari BMKG. Terima kasih telah menonton!